Ada yang menarik saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat 2 Desember 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut mengantarkan Laksamana Yudo menjalani proses fit and proper test. Pemandangan ini bisa jadi pembuktian bentuk soliditas dan sinergitas TNI-Polri yang sudah lama terjalin. Kedatangan pimpinan tertinggi kepolisian untuk mengantarkan calon Panglima TNI menjalani uji kelayakan di DPR sebelumnya tak pernah terlihat. Setidaknya berkaca pada uji kelayakan dua Panglima sebelumnya, Marskal Hadi Cahyanto dan Jenderal Andika Perkasa. Dalam paparan visi misi sebagai calon Panglima TNI, Laksamana Yudo menyebut pentingnya kerjasama dengan sejumlah pihak untuk menanggulangi ancaman yang kini semakin kompleks dan multidimensi, salah satunya dengan Polri. Laksamana Yudo menyebut soliditas TNI dan Polri tak perlu diragukan lagi. Pernyataan itu disampaikan sambil memperlihatkan foto bersama istrinya yang merupakan personil Polri. Diketahui istri Yudo Margono, Veronika Yulis Prihayati, merupakan anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar yang kini masih bertugas di Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri. Rapat yang awalnya berjalan tegang pun untuk beberapa saat diwarnai tawa dan tepuk tangan anggota Komisi 1 DPR. Sinergitas TNI dengan Polri dalam perisek Kamtipmas. Meninjen Ibu, Bapak ini ada foto Sinergitas TNI dan Polri, saya kira tidak perlu. Jadi saya kira tidak perlu diragukan lagi Pak, karena sejak tahun 1991 kami sudah bersinergi. Jadi Sinergitas TNI-Polri itu baru didengongkan waktu itu tahun-tahun 2015, kalau tidak salah. Tapi waktu itu saya sudah menyampaikan, sudah mendeklare bahwa saya sudah solid. Loh, kenapa Pak Yudo kok solid? Nah ini istri saya saja Polri, Pak. Di kesempatan lain, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyebut kedatangannya untuk mengantar Laksamana Yudo ke DPR sebagai bentuk penegasan bahwa kedua lembaga ini solid. Soliditas dan sinergi dibutuhkan untuk jadi modal penting dalam menghadapi tahun politik dan ketidakpastian situasi global. Sinergitas dan soliditas ini menjadi sangat penting, apalagi kita menghadapi tahun politik, yang namanya stabilitas kampik mas, keamanan masyarakat, keamanan negara, kedualatan negara, kedualatan pemerintah, itu menjadi sangat penting, karena ini juga akan membuat dampak, stabilitas politik juga akan terkedali. Tak hanya Kapolri, dalam uji kelayakan dan kepatutan ini, Laksamana Yudo juga didampingi oleh Kasat, Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Kasau, Marsikal Fajar Prasetyo. Terima kasih telah menonton!